Intro Maafin aku ya Kita baru sebentar ketemu Tapi sekarang aku harus panggil Kenebihan kau lagi masak dan mau makan bertiga sama Karissa Jujur Aku ngerasa memang belakangan ini kurang perhatian sama Karissa Gak apa-apa kan? Iya Gak apa-apa mas Dimas Iya dong kalau gitu mas Dimas pulang Gih Kasian kalau sampai Karissa harus nyari-nyariin mas Padahal aku masih kangen sama kamu mas Kangen ngobrol sama kamu Jangan bercandaan sama kamu Tapi mau gimana lagi Memang aku yang salah Aku yang hadir diantara kamu Mbak Bianca sama Karissa Wah 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 Makanannya kok banyak banget ini Kesukaan aku semua lagi Iya dong mas Kan aku udah bilang Aku lagi mau masak makanan spesial buat kamu Jadi kamu nanti tinggal pilih aja Terima kasih ya sayang Oh iya aku juga ada kejutan sederhana buat kamu Mas ini bukan masalah pulangnya sih mas Tapi aku seneng banget ternyata kamu masih perhatian sama aku Ayo kita makan nih mas Iya udah ayo kita makan Kasian Karissa nih kamu pasti udah laper ya Kelihatan dari muka kamu tuh Papa Karissa udah ganti banyu barbie Karissa Nih Wah kamu pinter sekali sih Tapi sekarang barbiennya simpen dulu Kamu harus makan dulu ya Iya nih pak Karissa juga udah laper nih pak Yaudah kamu makan apa Aku mau ayak nih Aku ambilin ya Nggak apa-apa ini buat Karissa dulu Oke Nih Karissa Kamu mau makan sendiri apa papa suapin Mau makan sendiri aja pak Aduh pinter banget sih anak mama Udah gak mau disuapin loh mas Assalamualaikum Waalaikumsalam Kamu mau terima tamu ya Enggak Siapa ya Udah udah biar mama aja Santai santai Mama kali Kamu mau aku ambilin buding Boleh Waalaikumsalam Selamat sore ibu Iya sore Bisa bertemu dengan pak Dimas Menurut pak RT Kepala keluarga rumah ini Pak Dimas kan ya Iya Betul Selamat masuk pak Iya baik ibu terima kasih Dimas Itu Di depan ada yang mau ketemu sama kamu Siapa mama Ya mama juga gak tau Tapi keliatannya sih kayak Warga sini ya Entah deh Mau minta Uang sumbangan Atau mau minta Uang kebersihan Atau keamanan gitu Ditemuin aja deh Ya Coba kok ya Sayang Makanku dingin dulu ya Ini bukti Bahwa telah terjadi Perbuatan yang Kurang terpuji di rumah ini Pada saat rumah ini lagi sepi Ada salah seorang teman saya Melihat dan memotretnya Ini istri bapak kan Mereka ini kan bukan muhrim Jadi Tidak pantas berdoa di kamar Nanti bisa jadi maksiat Jadi Kami minta bapak Sebagai kepala rumah tangga Untuk memperingatkan istri bapak Ini masih untung Warga sekitar Baik-baik Dan tidak emosian Makanya Kami peringatkan dulu Secara pribadi Tidak langsung menggerebek Tapi Kalau melanggar lagi Bisa-bisa Warga marah Dan digerebek pak Terima kasih pak Sebelumnya Saya benar-benar minta maaf Saya pastikan hal ini Tidak akan terjadi lagi Kalau boleh Foto itu kirim ke nomor saya ya pak Baik Nanti saya akan kirimkan ke Nomor handphone bapak ya Saya ucapkan terima kasih Atas pengertian pak Dimas Kalau gitu Saya pamit dulu Mari Terima kasih pak Assalamualaikum Waalaikumsalam Waalaikumsalam Aku gak nyangka loh Kalau Aisyah bisa berbuat seperti itu Mentang-mentang Dia tahu Rumah lagi sepi Gak ada orang Karena kita semua lagi pergi Terus dia Manfaatin Kesempatan Masuk Nyelinap Ke kamarnya Setia Terus koden setia Wah Kacau Gak bener banget Gak bener Untung aja Ada warga yang melihat Jadi tadi rumah kosong Iya kosong Kita semua pergi Iya mas Tadi kita kan pergi Abis dari playground Kita ke rumah mama Jadi di rumah cuma ada setia Pantes aja Tadi itu ya mama sempat ngeliat Di kamarnya setia Ada bubur Ada sob Ada obat-obatan Nah berarti Yang bawah itu semua Si Aisyah dong Tapi buat apa Coba Kan Berlebihan banget Orang jelas-jelas Setia itu Sakitnya Sakit biasa Cuman flu Bersin-bersin doang Apa karena Si Aisyah itu Coba-coba Menarik perhatian Setia Lakukan ini itu Ini itu Biar setianya seneng Mas Aku sih gak mau berpikiran buruk ya Tentang Aisyah Tapi masalahnya Warga udah sampe pada tau Kayak gini Aku takut Kalau nanti warga marah Malah Nama kamu yang jelek Kayaknya kamu memang harus ngomong deh Sama Aisyah Aku memang harus bicara sama Aisyah Ini masalah kehormatan keluarga Soalnya Ayo Bianca Kita cepat liat Ini pertunjukan besar Ayo Ayo Aisyah Mas Dimas Apa yang kamu lakukan tadi Aku udah bilang sama kamu Jaga jarak sama Setia Tapi kamu malah merawat dia segal Kalau memang dia sakit Memangnya harus kamu yang rawat Gak gitu mas Tadi emang Mas Setia sakit Tapi aku ngeliat dia sampe pingsan Makanya aku terpaksa Ngerawat dia Terpaksa Terpaksa kamu bilang Aku liat kayaknya kamu seneng Merawat Siti Siti mas Mas Terlalu lazim mas Kok nunduh aku kayak gitu sih mas Aku beli-beli cuma Ngerawat mas Setia Aja mas Jangan emosi kayak gini Ini kamu lihat Aku gak ngeliat wajah terpaksa Yang kamu bilang tadi Mas Mas dapet foto ini dari mana Mas Ini siapa yang foto Ada warga yang gak sengaja lewat rumah kita Melihat perbuatan kalian Terus mereka foto Dan barusan aku ditegur Karena Kamu berbuat seperti ini Terhadap orang yang bukan murim kamu Aisyah Eh tapi aku belikan gak ngapa-ngapain sama Mas Setia Aku gak bohong sama Mas Tapi tetep aja Warga udah fotoin begini Ini akan jadi pembicaraan orang Mas tapi sumpah mas Aku belikan gak ngapa-ngapain mas Aku belikan gak ngapa-ngapain sama Mas Setia Aku bisa aja percaya sama kamu Aisyah Tapi apa warga akan percaya Pasal kamu tau ya Mereka udah hancem aku Kalau terjadi hal seperti ini lagi Mereka gak akan foto-foto lagi Aisyah Mereka akan gerbek kamu Siapa yang malu Aku Tau rasa ya Iya ma Akhirnya dia bisa ngerasain apa yang aku rasain Biar Kita harus selanjutkan rencana kita Tapi aku beneran gak ngapa-ngapain Mas Dimas Sumpah mas aku beneran gak ngapa-ngapain sama Mas Setia Aku selesai nikah wadi aku langsung pergi gitu aja Tetep aja Issa Kali ini aku kecewa sama kamu Mas Dimas Mas Mas Dimas Mas Dimas Mas Dimas Mas Dimas Aku gak habis pikir kenapa dia bisa bersikap seperti itu ma Mas Dimas itu kurang apa coba sama dia Mas Dimas sudah baik sekali sama dia Dan jujur ya ma Aku sebagai istri pertama udah mencoba untuk ikhlas Mas Menerima kepada anak Aisyah Tapi aku gak ngerti kenapa dia bisa harus Deket sama Mas Setia sampai seperti itu Gimana coba perasaan Mas Dimas Dan ini juga semua warga udah tau Warga dari Mas Dimas pasti tercoreng Mas Kasih ya Mas Dimas Bianca ini ya kalo mama rasa ya si Aisyah itu niat banget deh buat godain Setia Soalnya ya mama sempet ngecek kan tuh di kamar Setia ya Makanan yang di kamar Setia itu bukan cuma satu loh Ada bubur ada sop Semuanya dia masak buat apaan kan berlebihan sekali yang dia lakuin Coba dipikir-pikir jelas-jelas Dimas gak ada di rumah Dimas lagi kerja Ngapain dia masuk ke rumah ini terus masuk ke kamarnya Setia Bener-bener ya begitu dia tau kita pergi pasti dia langsung tuh ambil kesempatan Haa Mas Mas kamu tenang mas dengan emosi kayak gini Mas apa yang dilakuin Aisyah itu memang keterahuan Tapi kita harus tetap positive thinking mas Mungkin aja memang karena dia dari kampung dia jadi bener-bener polos Dia belum bisa jaga dirinya sendiri Tapi walaupun aku liat Kayaknya Setia memang punya perasaan dia sama Aisyah Gak-gak tapi gak mungkin lah ya mas ya Setia kan tau kalo Aisyah itu istri kamu Gak mungkin dia mau ngerebut Aisyah dari kamu Kamu tenang aja ya mas ya Jangan emosi lagi Mereka 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 Gamak Mereka Alhamdulillah Enakan baran aku Aisyah Kenapa Aisyah nangis Ya Allah Aisyah Ya Allah Kenapa Kok kamu nangis Ini kamu lihat Aku gak melihat wajah terpaksa Yang kamu bilang tadi Mas Mas dapet foto ini dari mana Ini siapa yang foto Ada warga yang gak sengaja lewat rumah kita Melihat perbuatan kalian Terus mereka foto Dan barusan aku ditegur Karena kamu berbuat seperti ini terhadap orang yang bukan murim kamu Aisyah Aisyah Kamu gak perlu mengalami seperti ini Enggak bu Ini udah jadi keputusannya Aisyah Bagaimana pun sakit hatinya udah Aisyah ambil semuanya bu Aisyah gak mungkin tinggalin mas Dimas Nah Kalau memang begitu ibu udah gak bisa ngomong apa-apa lagi Aisyah Menurut ibu Kamu Kamu bicara aja sama Dimas sejujurnya Kalau kamu memang disuruh sama Ibu Lydia dan mengurus setia Jadi bukan keinginan kamu sendiri Jadi Vita itu memang mengada-ada ya Tapi bu Tapi bu Kalau misalnya Aisyah kasih tau mas Dimas Nanti mas Dimas bakal berantem Aisyah gak mau Nanti Aisyah dibilang untuk mengadu domba bu Aisyah 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 Gimana ya Yaudah Kalau gitu ya kamu maku aja kalau kamu salah Karena kan memang sebetulnya kamu salah juga Karena kamu sudah menyetujui untuk mengurus setia kan Nah setelah itu Kamu yakinkan Dimas lagi aja bahwa Kamu tuh sebenarnya memang gak ada perasaan apa-apa ya sama setia Kamu minta maaf aja deh sama Dimas menurut ibu Ya udah Aisyah bakal pinta maaf sama Mas Dimas Kayaknya udah enak kan nih Maksudnya udah kan marah bes Uuuuh 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 Aisyah? Aisyah? Raksimas! OOMG! Apa-apa sih ini? Hah? Memang dasar kamu ya? Perempuan gak tau diri banget. Kamu perusaha banget ya? Gaudah yang setia? Kusaha banget kamu tuh ya? Ma'am? Tapi gak senyajah tabrakan. Itu dia jatuh. Ya setiap apa yang ngomongin? Setia please ya? Please banget! Kamu gak usah terus-terusan belain dia ya? Mama tau betul! Ini perempuan-perempuan macam apa? Emang ini? Ma'am, ma'am. Ma'am udah ya ma'am. Jangan nyala-nyala Aisyah terus. Bisa gak sih ma'am? Udah apa ini ma'am? Ada apa sih ma'am? Pas banget nih ada kalian berdua. Ya. Dimas, Dimas please ya. Ini nih 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 nih. Istri muda kamu ya makin lama makin kelewatan banget. Baru aja kena tegur. Sekarang usaha lagi godain setia. Aisyah, coba jelaskan. Ada apa ini? Tadi itu kita gak sengaja tabrakan. Please Aisyah jatuh. Gue rapet ngolong. Mama udah deh. Jangan mau sembarangan gitu. Setia setia please ya. Kamu jangan lagi-lagi-lagi terus benain dia. Ya. Please. Setia. Lihat mama. Lihat mama. Lihat mama. Ini jangan-jangan ya. Kamu. Kamu ada hubungan spesial sama dia. Ma'am. 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 Please stop it. Aisyah. Ngomong dong. Mas Dimas. Mas ini fitnah mas. Tapi bener gak banyak diomong sama Mas Setia tadi. Aku mau masuk Mas Setia mau keluar. Terus kita tagalkan Mas Setia cuma membantuin aku. Aku aja. Tikus gak lama ibu Lidi dateng. Itu doang Mas. Tuh. Dengerin Aisyah ngomong. Gak apa-apa. Dim. Mas Setia. Bisa gak Dim dulu Mas? Jangan ngebelain aku nanti malah sama paham. Lu kenapa nyalahin itu? Udah, udah, udah. Cukup, cukup. Setia. Ini juga salah kamu. Salah gue? Gue dongongin loh dimana letak salah gue. Sekarang kamu liat. Kamu liat? Apa Aisyah lagi sakit? Apa dia lagi gak bisa berdiri? Enggak kan? Istri saya sehat 100%. Dia gak lagi sakit dan lemah kondisinya. Jadi gak perlu kamu tolong. Tanpa kamu tolongin. Aisyah gak akan jatuh. Kalaupun dia jatuh. Dia bisa berdiri lagi. Saya yakin. Ini cuma akal-akalan kamu aja kan? Kamu curi kesempatan. Supaya bisa pegang-pegang istri saya. Iya. Sebagai suami saya keberatan. Dan ini peringatan keras buat kamu Setia. Dimas. Lo bilang gue cari kesempatan untuk menyentuh istri lo. Istri muda lo. Lo pikir gue orang apaan dim? Eh gue apaan emang? Namanya juga gak sengaja dim. Kita tabrakan dan dia mau jatuh. Gue rempek nolongin. Dimana salah gue? Kalaupun itu BTT yang jatuh. Siapapun itu. Gue tolongin. Kamu denger ya Setia. Belakangan saya sering mendengar cerita tentang kamu dan Aisyah. Maksudnya apa? Apa perlu saya berhenti kerja? Untuk jagain Aisyah. Supaya kamu gak ganggu. Iya. Lo ngomong apa sih? Lo diem ya? Diem lo diem. Kenapa nunjuk-nunjuk? Kamu gak suka? Mas. Mas. Mas udah dulu ya. Tenang kamu ya. Lihat kan? Lihat gak? Ini gara-gara kamu ya. Lihat anak saya berdua jadi ribut. Kamu selin banget nih orang ya. Mam. Sebelum ada kamu. Ini rumah ya. Tenang tenteran damai. Tapi begitu ada kamu rusuh semuanya. Mam. Udah udah. Mendingan. Kamu balik. Balik ke mobilon dan jangan kuat-kuat. Sebentar balik. Mam. Udah apa? Mam. Udah dong. Kau perlu pergi yang jauh. Sejauh mungkin. Kamu jangan ngap lagi, 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 terus berain dia, ya? Ini jangan, jangan, ya? Kamu ada hubungan spesial sama dia? Kamu ada hubungan spesial sama perumat ini? Kalau aku masuk ke dalam rumah dan ibu melihat aku kayak gini, lagi, ibu akan mati lagi. Ibu, ibu, gimana? Nah, udah minta maaf belum sama Dimas? Dia ngomong apa akhirnya? Udah, bu. Sekarang semuanya baik-baik aja. Alhamdulillah, syukur ibu lega dengernya. Kamu ngomongnya gimana? Cerita dong sama ibu. Aisnya kalau bisa ceritain nanti bisa gak, bu? Soalnya mau mandi, gerah banget. Oh, yaudah, gak apa-apa. Kamu mandi aja. Ya, ibu juga udah buatin daging rendang, ya, buat kamu. Nanti kamu makan, ya. Apa aku nyerah aja? Apa aku pulang ke kampung seperti yang ibu mau? Biar semuanya gak ada yang berantem lagi di sini. Aisnya... 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 Kok, sama, sih bunganya yang dikasih Mas Dimas ke aku? Kenapa dikasih Mas Dimas ke aku? Tidak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Eh, Lianca. Tumpen kesini, ada apa? Eh, Bu Dina, Aisyahnya ada. Saya perlu ketemu sama Aisyah. Ada, di kamar. Yaudah, masuk. Makasih. Belum, Bu. Aku belum selesai mandinya. Aisyah. Ini aku, Bianca. Aku duduk ya. Hmm. Kenapa kesini, Mbak? Kamu tenang aja. Aku kesini, aku mau ngomong baik-baik kok sama kamu. Kamu nggak usah khawatir ya. Aku minta maaf ya, atas kejadian tadi. Pasti kamu sakit hati sekali dengan kata-katanya Mama. Aku juga mau minta maaf atas nama Mama dan keluarga. Itu kejadian yang sangat tidak menyenangkan pasti buat kamu. Semua juga emosi tadi. Kamu nggak usah ambil ke hati ya. Tidak apa-apa, Mbak. Makasih ya. Udah sampein ke aku. Ya, nanti pelan-pelan. Aku akan coba bicarain sama Mama supaya Mama nggak terlalu... Gangguin kamu lagi. Ya, tapi kamu tahu Mama kan sifatnya kayak gimana. Pelan-pelan ya. Ya, Mbak. Nggak apa-apa kok. Aku juga nggak nyalahin Bu Lydia sama sekali. Tapi, Mbak. Aku beneran nggak ada apa-apa sama Setia. Iya. Kejadiannya begitu aja, Mbak. Nggak sengaja. Dan pas banget aja kalau Bu Lydia lagi lewat. Tapi beneran aku nggak ngapa-ngapain sama Setia, Mbak. Iya, iya. Udah. Aku percaya kok sama kamu. Kamu nggak mungkin lah ada apa-apa sama Setia. Pasti semua itu cuma kebetulan aja, ya kan? Nanti kamu nggak usah khawatir. Nanti aku bantu jelasin ke Mas. Aku lega, Mbak. Tapi, Mbak... Mas Dimas... Mas Dimas gimana, Mbak? Kalau Mas Dimas... Ya, jujur aja. Dia moodnya berantakan banget. Kenal aku ya, Mbak? Aduh, kamu jadi merasa bersalah kayak gitu. Ya, ini bukan gara-gara kamu kok. Ini lebih ke kira-kira laporan warga sih sebenernya. Kamu tau sendiri kan? Mas Dimas tuh orang yang sangat menjaga pride ya. Dia nggak mau diomongin sama orang lain. Apalagi sampai ada laporan warga kayak gitu. Ya, dia tuh nggak suka ya namanya gosip. Dia pengen semua orang lihat keluarganya tuh baik, bagus, jadi contoh. Ya, maklumlah. Dia kan laki-laki yang baik. Jadi dia pengen jadi contoh yang baik. Makasih banyak ya Mbak Bianca. Mbak Bianca baik banget. Padahal Mbak tuh punya seribu alasan Mbak buat... Buat benci sama aku tapi Mbak nggak sama sekali. Makasih Mbak. Iya nggak apa-apa. Kamu inget nggak? Dulu kamu pernah bilang kamu anggap aku sebagai kakak kan? Ya ini paling nggak aku bisa berbuat sebagai kakak untuk kamu. Lagi juga suami kamu kan suami aku juga. Buat apa kita saingan? Makasih Mbak Bianca. Makasih banyak. Jujur Mbak. Tadakku sempet dong. Aku sempet mau nyerah aja. Kayak semua orang bener-bener nyerang aku. Bahkan Mbak Simas pun nggak percaya sama aku. Tapi untungnya aku masih punya ibu. Masih punya Mbak Bianca yang baik banget. Makasih Mbak. Makasih ya Mbak. Mbak seperti Malaikat. Malaikat. Malaikat apa? Kalau aku bisa hancurin kepala kamu sekarang juga aku akan lakukan itu Syah. Biar kamu tahu rasa gimana rasanya udah ngerebut suami orang. Tunggu. Hanya ngapain lagi sih Din? Masih mau bahas yang tadi? Hah? Lu kan nggak mau gua nyentuh istri lu. Istri muda lu. Oke fine. Tapi lu juga mikir dong. Masa lu lebih ngebiarin bini muda lu jatoh dan kena apa-apa dibanding tolong sama orang lain? Let's say laki-laki. Hah? Jangan egois lah Saya kesini Bukan mau membahas soal Aisyah ditolong oleh kamu Saya mau tanya Kenapa Aisyah bisa ada di kamar kamu dan merawat kamu Tadi itu gue pingsan, Dim Gue gak tau kenapa tiba-tiba Aisyah disamping gue Dia nolongin, nyadarin, dan bawa gue ke kamar That's it Gak lagi Udah, ada yang mau lo tanyain lagi Gue mau tidur, gue lagi pusing Gue lagi sakit, Dim Itu aja Saya minta maaf Atas sikap saya tadi Lo gak perlu minta maaf, oke Tapi tolong lah, lain kali lo lebih berpikir rasional Ngapain juga sih gue Mau gangguin istri orang Apalagi istri saudara gue sendiri Mau ngapain sih, Dim Cewek gue tuh banyak banget yang cantik Bahkan lebih cantik dari semua istri lo Sorry to say Gue cuman gak pengen lo itu Lo nudu gue sembarangan kayak gini Gak enak, Dim Nyatai juga Iya, mama tau banget Ceweknya setia tuh banyak banget Tadi gak ada yang malu-maluin Kayak Aisyah kan Maksud mama apa? Kamu pasti tau maksud mama Dimas Mama heran deh Sama beberapa laki-laki Udah tau punya yang bagus Yang jelas Kok malah masih mau aja sama yang gak jelas Seperti kamu ini Kamu udah punya Bianca Yang cantik, yang baik Iya, Dimas Tapi kamu masih mau aja sama perempuan yang gak jelas Seperti istri muda kamu itu Cukup, ma Aisyah istri aku Kalau mama merendahkan Aisyah Berarti merendahkan aku juga Oh Kedengerannya Anak mama ini sewot ya Iya, kamu sewot Dimas, kamu denger ya Ini mama ngomong apa adanya Selera kamu itu sekarang ini memang aneh Lebih tepatnya Murahan Murahan banget Iya Dan ini lagi setia Ini jangan-jangan sekarang Selera kamu itu juga sama ya Seperti Dimas Iya Iya Apaan sih mama kenapa jadi nyeremet ke setia Mam Kalaupun Si Aisyah ini jomblo But this is not my time Setia udah deh Kamu gak usah ngeles-ngeles ya Mama sekarang udah gak percaya Sama mulut laki-laki Ya sering banget tuh Laki-laki Mulutnya apa Tapi hatinya apa Lain di mulut dan di hati Ya Nih Contohnya Mau bukti Nih liat nih Liat Liat nih 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 pas mama karah mana nih 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 ya Dimas waktu nikah sama Bianca Janjinya bakal setia sih Hidup semati Tapi ini Karissa belum juga besar Dia tau-tau udah nikah aja lagi sama perempuan lain Gak jelas pulak lagi Mama gak tau cerita yang sebenarnya Mama tau Mama tau Dimas Mama tau semua ceritanya Kalau ada perempuan licik yang mau mengganggu rumah tangga Kamu sama Bianca Dan kamu gak menghindar Gimas Kamu malah buka hati kamu lebar-lebar buat perempuan licik itu Iya kan Dan ini setia Setia Liat mama Mama ingetin ke kamu ya Kalau sampai kamu juga tergoda sama perempuan yang gak jelas Bebet-bebet bobotnya itu Jangan anggap mama sebagai mama kanu kamu Ya inget itu Inget Mama gak sudi ya Gak sudi banget Semua anak-anak mama tergira-gira sama perempuan itu Gak jelas Gak jelas semua muanya Hanya anak tinggal dua Tapi dua-duanya Bikin malu Om tua Gak jelas Gak jelas Clear ya Gue gak ada apa-apa sama bini muda lo Dan gak ada bermaksud apapun Gak jelas Matin gue Aisyah Gue ngerendahin lah depan Dimas Depan mama Itu terpaksa gue lakuin Biar mereka gak terus-terusan curga sama gue Dan gue bilang Semua cia-cia gue lebih cantik dari lo Enggak Itu bohong Lo paling cantik Aisyah Kenapa kita baru ketemu sekarang? Gue suka sama lo Tapi lo istri orang lain Istri saudara gue sendiri Jangan sampai ketinggalan update terbaru dari MVP Entertainment ID Dengan subscribe atau klik tanda lonceng di bagian kanan Jangan sampai ketinggalan update terbaru dari MVP Entertainment ID Jangan sampai ketinggalan update terbaru dari MVP Entertainment ID